Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gartati Kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana membuat Undangan meeting Bagi para Attendees atau Terundang Yang tidak memiliki akun Microsoft Atau Office 365 Tetapi mereka sudah Menginstall Teams Jadi kita bisa mulai dari sini Sini sudah tampak Teams kita Saya akan pergi ke kalender Sini Kita klik Kemudian klik new meeting Nah saya akan tambahkan Disini Misalnya saya akan meeting dengan Murid-murid saya Di sekolah Kemudian saya akan Memberikan Title nya Inggris Dalam bahasa inggris Kelas bahasa inggris Kemudian saya tidak perlu menambahkan Attendees disini Karena saya akan membuat Link ini Umum semua anak bisa Mengikuti Saya akan klik tanggalnya disini Untuk menentukan tanggal Saya ketemu anak-anak Misalnya besok tanggal 28 April Saya akan set pada pagi hari Kita akan pilih Jamnya Seperti sekolah Biasa gitu Kita start jam 8 Kemudian kita akhiri Pada jam 9.30 Jadi satu setengah jam Saya akan ulang Ini sampai Every weekday Jadi setiap jam 8 Sampai jam 9.30 Meeting ini Akan Kita selenggarakan Saya akan tambahkan Add channel Pada SMP Negeri 2 Blura Di Learning English With Miss Gertati Kemudian saya akan Tulis deskripsi sini Hello Dear Guys Let's Meet up On That day Have fun Kemudian saya akan send Di sini Klik send Nah Bapak Ibu Kita sekarang Kita kalau kembali Ke tim sini Kita akan lihat Di sini tadi SMP Negeri 2 Blura Learning English With Miss Gertati Kemudian di sini ada English Out of every workday From Monday to Friday Start at 8 AM Ada titik 3 di sini Kita bisa klik View Meeting Details Nah Di sini Bapak Ibu Kita akan atur Nanti link yang akan Kita bagikan ke anak-anak Di sebelah kanan Time Zone ini Time Zone kita adalah UTC Plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta Ada titik 3 Kita klik Untuk Meeting Option Oke Kita klik untuk Meeting Option Nah Puncul seperti ini Meeting Option nya Who can bypass the lobby Kalau people in my organization Berarti hanya Para terundang yang memiliki Akun sama organisasi saya SMPN SMPN Negeri SMPN 2 Blura .hch.id Kemudian saya akan Kasih di sini Everyone Oke Bagi semua Anak Always let caller Bypass the lobby Ini tidak usah Announce when caller Join or leave Oke Berikutnya Who can present Siapa yang bisa Presentasi Oke Ini Akan Saya kasih Untuk Specific people Karena saya Specific people Untuk sekarang ini Presenternya Ini lihat Select presenters For this meeting For now Specific presenters Can't be selected For general meetings Berarti Saya harus Pake everyone Saja Jadi everyone Bisa present Kemudian Saya Save Nah Kita klik Sudah Ada Di sini Dan Kita akan Balik Ke Sini Di Baling bawah Ini Ada Join Microsoft Team meetings Kemudian Kita klik Kanan Kita Copy Link address Kita copy Link address Biar tidak terlalu Panjang Kita akan Pendekkan Menggunakan Bitly Agar URL Tidak terlalu Panjang Oke Saya akan Create Tadi yang Meeting Planknya Panjang Saya akan Paste Di sini Kemudian Saya akan Create Tadi Kelasnya Adalah Inggris So Saya tinggal Copy Kemudian Kemudian Saya akan Bagikan Ke Grup Anak-anak Saya Di Kelas Kita Lihat Ini akan Saya Bagikan Ke Kelas 7D Oke Saya Akan Klik Di sini Inggris Kelas Biar Semua Anak-anak Tahu Oke Kita Jadi Itu tadi Yang bisa Kita Lakukan Untuk Membuat Link Dari Teams Yang kita Bagikan Ke Semua Orang Dan Mereka Akan Bisa Join Ke Kelas Kita Nanti Mereka Tinggal Klik Join Ketika Mereka Sudah Ada Di Lobby Itulah Bapak Ibu Yang Bisa Saya Bagikan Hari Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermuda